Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hata. Pasukan Lengkap Inggris Divisi ke-23 tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada tanggal 9 Oktober 1945. Adapun tugas utama yang diemban pasukan ini adalah melucuti dan mengambil alih kekuasaan dari bala tentara Jepang. Mereka diboncengi oleh Serdalu Belanda dan Nika yang berniat mengembalikan penjajahan Belanda atas Indonesia. Dan ini, pasukan Serdalu Belanda dan Nika yang datang bernaung di bawah bendera sekutu. Mereka dipimpin oleh Kolonel Spur yang kemudian menjadi panglima pasukan Belanda di Indonesia dengan pangkat Lieutenant General. Ini adalah upacara penyerahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada pihak Inggris yang ditandai dengan penyerahan senjata samurai oleh setiap perwira tinggi Jepang. Penyerahan ini disaksikan oleh beberapa pejabat militer tinggi Inggris untuk Asia Tenggara dan Indonesia. Mulai tanggal 19 September 1945, rakyat Surabaya setelah insiden bendera di Hotel Oranya memperoleh momentum guna melucuti senjata-senjata dari pasukan Jepang yang berada di Surabaya. Seperti di Don Bosco, Markas Kaidun di Gubang, Gedung Lindefisasi, Bengkel Senjata Jepang. Bismillahirrohmanirrohim Merjekah Saudara-saudara Rakyat Jelata Di seluruh Indonesia Terutama Saudara-saudara penduduk Kota Surabaya Kita semuanya telah mengetahui Bahwa hari ini Tentara Inggris Telah menyebarkan Bamflet-bamflet Yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua Kita diwajibkan Untuk dalam waktu yang mereka tentukan Menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebuk dari tangannya tentara Jepang Mereka telah minta Supaya kita datang pada mereka itu Dengan mengangkat tangan Mereka telah minta Supaya kita semua datang pada mereka itu Dengan membawa bendera putih Tanda bahwa kita Menyerah kepada mereka Saudara-saudara Di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau Kita sekalian telah menunjukkan Bahwa rakyat Indonesia di Surabaya Pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku Pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi Pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali Pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan Pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera Pemuda Aceh Pemuda Papai Lui Dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini Di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing Dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung Telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebor Telah menunjukkan satu kekuatan Sehingga mereka itu tercepit di mana-mana Hanya karena taktik yang listrik daripada mereka itu Saudara-saudara Dengan mendatangkan presiden Dan komitmen-komitmen lainnya ke Surabaya ini Maka kita Tunduk untuk memberhentikan pertempuran Tetapi pada masa itu Mereka telah memperkuat diri Dan setelah kuat Sekarang inilah keadaannya Saudara-saudara Kita semuanya Kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini Akan menerima tantangan tentara Inggris itu Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya Ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia Ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini Dengarkanlah kiri tentara Inggris Ini jawaban kita Ini jawaban rakyat Surabaya Ini jawaban pemuda Indonesia Kepada kau sekalian Hei tentara Inggris Kau mengendali bahwa kita ini Akan membawa bendera putih Untuk masuk kepadamu Kau menyuruh kita Mengelangkap tangan Jatuh kepadamu Kau menyuruh kita Mengelangkap Sejata-sejata yang telah kita Lepas dari bentara Jepang Untuk disuruhkan kepadamu Tuntutan itu Balaupun kita tahu Bahwa kau sekalian akan Mengelangkap kita Untuk menggembur kita Dengan seluruh kekuatan yang ada Tetapi inilah jawaban kita Selama banteng-banteng Indonesia Masih mempunyai sarah merah Yang dapat membuat Setarik dan putih Merah dan putih Maka selama itu Kita akan kita mau menyerah Kepada siapa pun juga Saudara-saudara Surabaya Siaplah Keadaan Jepting Tetapi saya peringatkan sekali lagi Jangan mulai menembak Baru kalau kita ditepak Maka kita Akan ganteng menyerang mereka itu Kita tunjukkan Bahwa kita ini adalah Benar-benar orang yang Ibu merdeka Dan untuk kita Saudara-saudara Lebih baik kita Hancur Dari mana tidak merdeka Sebenarnya kita tetap Merdeka Atau mati Dan kita yakin Saudara-saudara Pada akhirnya Pastilah Kemenangannya Akan jatuh ke tangan kita Sebab Allah Selalu berada Di tengah yang benar Percayalah Saudara-saudara Tuhan akan melindungi kita sekalian Allahuakbar 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 Merdeka Terima kasih telah menonton 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 Memang ngativa Jangan menonton Kemudian Terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 selamat menikmati